Intro Halo Kepada istirahat ya? Iya Duluan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kebajikan, om swastiastu, salam budaya Setiap sekolah tentunya memiliki ciri khas dan juga program unggulannya masing-masing Begitu pula dengan SMA Negeri 1 Citerup Pada program kegiatan Beca Mangodik, Bebeja Cari Tanuan Paat, Tareng Obrolan Ungadidik Kita sama-sama akan mengetahui apa saja program unggulan dari SMA Negeri 1 Citerup beserta ciri khasnya SMA Negeri 1 Citerup Selamat datang di SMA Negeri 1 Citerup Terletak di Jalan Raya Tajur No. 60, RT 02 RW 01, Desa Tarikolot, Kecamatan Citerup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Berdiri sejak tahun 1996 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1998 Selama kurang lebih 27 tahun, SMA Negeri 1 Citerup telah berupaya membangun arah pendidikan yang bermutu Berlandaskan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Dengan dukungan tenaga pendidik berjumlah 54 orang serta staf patah usaha 10 orang Siswa-siswi SMA Negeri 1 Citerup diharapkan menjadi generasi yang bertakwa, sehat, cerdas, dan cita lingkungan Sesuai dengan visi SMA Negeri 1 Citerup Ada pun misinya, yaitu Melaksanakan peribadatan sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianud Mujudkan budaya hidup sehat Mujudkan peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan penuh daya juang Mujudkan lingkungan sekolah yang bersih, asri, nyaman, dan ramah lingkungan Hal tersebut tercermin pada kegiatan-kegiatan sekolah yang mendorong siswa untuk aktif Mengembangkan potensi, minat, bakat, serta peduli dan cinta lingkungan Seperti kegiatan sholat duha bersama, gerakan literasi, serta berbagai ekstra kulikuler Pada tahun 2021, SMA Negeri 1 Citerup dipercaya menjadi sekolah angkatan pertama yang menggunakan kurikulum merdeka Serta pada tahun 2022, SMA Negeri 1 Citerup dinobatkan sebagai sekolah adiwiata tingkat Provinsi Jawa Barat Dengan moto gemilang, gesit, mandiri, ilmiah, dan jemerlak SMA Negeri 1 Citerup percaya mampu melahirkan insan yang unggul dalam impak dan impak Tadi kita sudah mengetahui bagaimana profil SMA Negeri 1 Citerup Kali ini kita akan bincang hangat dengan Kepala SMA Negeri 1 Citerup, Bapak R. Sophia Nirwan, SPDMM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Yunia Usain Al-Munawarok Kali ini saya sudah bersama Kepala SMA Negeri 1 Citerup Yaitu Bapak R. Sophia Nirwan, SPDMM Kita mau ngobrol dan nanya-nanya kepada beliau ya Halo, selamat pagi Bapak Pagi Pagi juga semua permintaan Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Ini Pak, saya mau nanya-nanya tentang Beca Mang Odik Boleh dijelaskan sedikit nggak sih Pak tentang Beca Mang Odik itu apa? Ya, setahu saya ya Beca Mang Odik itu sebuah program yang diluncurkan oleh KCD Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat Yang digagas oleh Kepala Cabang Dinas yang saat ini sudah purna bakti ya Yaitu Bapak Dadang Supian Kebetulan saya waktu itu sempat berbincang-bincang dengan penggagasnya Yaitu Bapak Dadang Supian, PD ya Pak KCD, waktu itu kebetulan beliau sempat berkunjung ke sekolah kami disini Pula, saya ngobrol Dan disitu saya bisa menggali ya Begitu makna, begitu syarat maknanya gitu ya Kenapa kok Beca yang dipilih ya Sebab kalau Beca itu kan sebuah kendaraan ya Yang membawa penumpangnya ke sebuah tujuan Sesuai dengan yang diinginkan oleh penumpangnya Tidak seperti angkot ya Kalau angkot kadang-kadang kalau mau masuk Betul ya Gak bisa langsung ke depan rumah Tapi kalau Beca itu ya Tak akan ada jalan saja ya Untuk Beca itu masuk ya Bisa sampai tujuan gitu Jadi kita betul-betul bisa sampai tujuan program itu Kemudian Kenapa yang dipilih Beca ya Kita tahu bahwa Beca itu Yang mengendarinya di belakang ya Jadi di posisi belakang Penumpangnya di depan Ini sangat ini sekali ya Relevan sekali dengan Apa namanya dengan prinsip Penelitian yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewan Doro gitu ya Jadi ada Tut Wrihan Dayani nya itu Mendorong dari belakang Gitu ya Jadi dan Sifatnya itu tidak seperti menggurui Ya Jadi kita mendorong dari belakang gitu Beca mengolik itu kan Merupakan singkatan sebetulnya ya Ini singkatan dalam Betul akronim ya Dalam bahasa Indonesia ya Ini dari kata Beja-beja Cerita Anumangpaat Tarang Ngedidik Ya Jadi Ada beja-beja cerita Artinya disini ada program Kita menceritakan sesuatu Ya Pemerintah ya Terus Tapi ada 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 semacam itu ya Batasan Anumangpaat Terus kalau menurut Bapak Di SMA Satu Tengsau Dan di SMA-SMA lainnya Sekitar Bogor gitu Pak Beca mengolik yang diangkat Itu seputaran apa sih Pak Biasanya Yang menarik disini Biasanya sekolah-sekolah itu kan Menampilkan Program-program Unggulannya ya Program unggulan Atau prestasi-prestasi yang Sudah mereka Capai Melalui program-programnya Dan tentu kalau berbicara tentang itu Sangat Beragam sekali kan ya Beragam sekali Sebab setiap sekolah tentu Punya kelebihan dan Kekurangan Masih-masih Ya Ya betul Ada karakter yang unik Ya Dari sekolah itu yang mungkin Ada di satu sekolah Tapi di sekolah yang lain Tidak ada Seperti itu Di sekolah kita Nantikan penjelasannya Itu ya Jadi kalau di sekolah kami Mungkin ya Kita konsen ke arah mana Ya Itu Bisa jadi di sekolah lain Belum ada Belum ada Dan itu kan bisa menjadi Sebuah super inspirasi Bagi sekolah yang lain Betul Macu ya Pak Betul Betul Sama halnya juga ketika kita Melihat tayangan Baca mengaudit Di sekolah yang lain Kita juga bisa melihat Berbagai macam ya Hal-hal positif Yang mungkin bisa menjadi Inspirasi bagi kita Untuk ya Mengembangkan Di sekolah kita sendiri Seperti itu Iya permisa Jadi gitu ya Filosofi dibalik Apa itu Becema Odik Nah untuk program Dari SMA Negeri Satu Citerp Untuk Becema Odik Itu apa nih Pak Yang akan ditanjolkan Sebetulnya banyak ya Cuma mungkin kita akan Lebih terfokus pada Upaya-upaya kita Dalam Meningkatkan budaya Yang berwasa lingkungan Atau budaya Peduli terhadap lingkungan Peduli terhadap lingkungan Iya betul Yang kita Apa Kita kemas Dalam bentuk program Adiwiata Adiwiata Betul Iya Dan ada banyak Projek yang sudah kita Lakukan ya Atau kita Apa Kerjakan Sampai saat ini Ya Ada Bagaimana kita Mengolah ya Mengolah sampah Pertama dengan Mendirikan bank sampah Itu kita lakukan Bekerjasama dengan Pihak luar ya Dan dengan beberapa CSR Dan beberapa perusahaan Kemudian untuk Yang lain Kita juga Sekarang kita sedang Menggalakkan Produk EcoBrick EcoBrick Iya Dari Sampah-sampah plastik itu ya Digunakan kembali ya Pak Iya Nanti kita Bisa lihat ya Di apa Berapa tempat yang sudah kita Buat ya Seperti biasanya Taman ya Taman yang kita Buat dengan Memanfaatkan EcoBrick itu ya Dan Yang lain Ada juga Penggunaan Sampah organik Untuk menghasilkan Pupuk Pupuk Melalui proses Composting Composting Nanti juga kita bisa lihat Ketepatnya Ketepat compostingnya Dan Untuk yang lainnya Ada juga Pemanfaatan Magot Magot Ini juga sama ya Untuk upaya kita Menggalakkan Membudidayakan Membudidayakan Upaya pengelolaan Sampah domestik Dengan Budidaya Magot Magot ini ya Dengan memanfaatkan Magot ini Luar biasa Jadi kalau gitu Kita langsung Jalan-jalan aja Kita lihat Gimana sih Program-programnya Nah itu Bu Yunia Salah satu Pemanfaatan Dari EcoBrick Dengan kreativitas Anak-anak Yang menangani Ini Mereka Isi Botol-botol Kepasan Air mineral Dengan berbagai macam Plastik Yang warna-wari Ternyata cukup indah Jadi pajangan Moto kita ya Pak Gemilang Luar biasa Ini salah satu moto Sekolah kita Gemilang Gemilang Dari EcoBrick Langsung ya Pak Terus kita habis ini Kemana nih Pak Sekarang kita bisa lihat Pemanfaatan Sampah organik Untuk menjadi kompos Atau pupuk kompos Nah ini loh Bu Yunia Kita lihat kan Kita punya banyak sekali Pohon-pohon besar ya Yang menghasilkan Banyak sampah Tapi sampahnya kan Ini berupa sampah organik Limbah daun ya Pak Betul Yang sepertinya bisa kita manfaatkan Menjadi pupuk kompos Kalau kita Mengelawanya dengan baik Tiap harinya selalu ada limbah-limbah ya Pak Banyak banget Kalau kita punya banyak Kompon-pohon besar Maka Mau gak mau ya Konsekensinya kita Punya banyak Sampah Daun Nah ini loh Bu Yunia Ini Tepat pengelolaan kompos kita ya Saya makin penasaran Tentang program-program Tentang saw nanti Pemirsa juga pastinya kan ya Nanti untuk lebih detailnya Kita bakal masuk ke segmen selanjutnya SMA Negeri 1 Citerap Gembira Sampah selalu diproduksi setiap harinya Menumpuk Menumpuk Dan semakin menumpuk Lalu Bagaimana SMA Negeri 1 Citerap Mengelola sampah mereka Kita saksikan Let's go Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bu Alhamdulillah sehat Maaf ganggu ya Lagi ceking-ceking ya Bu Enggak kok Enggak ganggu Ini kebetulan Ibu lagi Ini cek ada Produk yang baru Dibuat oleh Anak-anak nih Jadi kami Bersama Pemirsa dari Becamang Odik Hari ini tuh Pengen ngobrol-ngobrol Sama Ibu Mengenai salah satu Program Kompak Tengsau Itu tuh apa sih Bu Program Kompak Tengsau Ini adalah Salah satu program Unggulan SMA 1 Citerap Yang hubungannya Dengan pengelolaan Sampah Jadi Kompak itu ada singkatannya Yaitu Kompos Pelajar Kreatif Kompos Pelajar Kreatif Kompos Bagus banget namanya ya Bu ya Latar belakang dari program ini Itu sebenarnya apa sih Bu Untuk latar belakang Program ini sendiri adalah Dengan melihat kondisi Sekolah SMA 1 Citerap Yang lahannya luas Kemudian lingkungannya Dipenuhi dengan pohon Sehingga setiap harinya Menghasilkan Sampah daun Yang cukup banyak Iya pasti Untuk kompak ini sendiri itu Yang mengelola siapa sih Bu Untuk yang mengelola sendiri Sebagai koordinatornya Tentunya adalah bidang Pakase Kesiswaan Betul Karena nanti Kita akan mengarahkan Kepada Kesiswa juga Jadi disini itu Yang lebih berperanan adalah Siswa nih Seperti yang kita lihat Di belakang nih Jadi dikormi nih Sama Ibu Dilatih dulu siswanya Betul tentunya Kemarin sempat kita Mendatangkan dari Yang pihak ahli Yang hubungannya Dengan pengkomposan Berarti mereka sudah Dilatih oleh ahli Sendirinya langsung Masya Allah Untuk pembuatan Kompos ini sendiri Bu Sebenarnya berapa sih Tahap-tahap Yang kita lewati Sampai jadi Kompak ini nih Untuk prosesnya sendiri Ada beberapa tahap Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 dulu dengan tanaman yang ada di sekitar kita nih, kan kita banyak tanaman manjur berarti Ibu, mantap kita lihat hasilnya mantap pemirsa Masya Allah ya berarti Ibu selain itu, berarti dijual-jual gak Bu ini Ibu? ya, kita salah satu keunggulahannya lagi, ini produk ini sudah dijual untuk pertama kita akan masih di kalangan kita lah, guru-guru ya betul kalau orang luar belum ada yang beli ya Bu ya? kalau kebetulan kemarin pada saat kita panen karya nih, kita perjual belikan, Masya Allah sudah diperjual belikan Ibu makasih banget ya sudah ngobrol-ngobrol, asik ya sama-sama, jadi saya juga terima kasih, ya udah di Pak ya, di disempat oleh Bu Yuni tentunya, dengan apa ya dipublikasikan jadi biar lebih hasilnya nanti biar membuming lah amin, Masya Allah tempatan ya oke, gitu ya teman-teman Beca Mang Odik saya dan Bu Iwi pamit SMA Negeri 1 Citerap Gemilang oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu saya lagi kembali bersama Wiragung Batur Resi dalam acara Becak Mang Odik ya hari ini ya pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai rekan kerja saya yang berkecimpung di dunia pengelolaan sampah nih SMA Negeri 1 Citerap ya dengan rekan saya Ibu Santi Wijaya apa kabar? Bu, sehat? Alhamdulillah ya oke, hari ini saya akan Alhamdulillah hari ini membicarakan tentang apa ini Bu ya? wah ini magot nih ya sekelihatannya seperti ulat ya Bu? semacam ulat seperti itu ya? iya oke, baik belatung ya belatung oke, baik saya tahu di SMA Negeri 1 Citerap ini punya satu program ya program baru yang namanya Tema Astri betul ya Bu ya? Tema Astri iya, Tema Astri coba dong Bu ceritakan secara umum Tema Astri itu yang seperti apa sih gitu biar penonton bisa tahu gitu tentang program kita ini silahkan Bu terima kasih waktunya untuk SMA Negeri 1 Citerap itu kita punya program yang namanya Tema Astri yaitu Ternak Magot Anti Sampah Organik jadi untuk penanggulangan sampah di SMA Negeri 1 Citerap itu ada dua yaitu sampah organik dan sampah anorganiknya juga kemarin kan salah satunya kompos nah ini kita satu lagi Ternak Magot ini tadi gitu jadi kegiatannya kita itu pada dasarnya untuk belajar memperkenalkan siswa bagaimana itu untuk mengelola sampah selain dibuat menjadi kompos salah satunya salah satunya adalah Ternak Magot keren 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 nah terus yang bikin bahasa sederhana yang bikin ibu kepikiran apa sih yang melatar belakang ini tercetusnya ide tentang Ternak Magot ini apa apa ya kepikiran apa gitu pada saat kok kepikiran gitu untuk menernak magot jadi kan kita salah satu sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka ya betul dan disitu saya sebagai koordinator kelas yang megang satu proyek proyeknya saya itu temanya gaya hidup berkelanjutan oke di dalam tema gaya hidup berkelanjutan tersebut kita harus mencari inovasi nah istilahnya supaya anak itu bagaimana kreatifitas anak itu muncul ya mengapa harus memperkenalkan hal-hal seperti ini karena dasarnya di sekolah kita itu kan banyak sekali sampah yang dihasilkan karena berkumpul berapa ratus siswa gitu ya di sekolah terutama sampah organik gitu nah untuk penanganan kenapa memilih magot ya karena untuk bervariasinya itu tadi selain daripada menjadi kompos ada hal lain yang selain yang lebih bermanfaat lagi gitu jadilah proyek itu saya inovasi untuk belajar untuk beternak magot di sekolah wah keren banget teman-teman saya penasaran nih bu kaitan dengan magot ini nih si magot ini nih cara kerja si magot ini untuk menghasil menghabiskan sampah-sampah organik itu seperti apa bu cara kerjanya kok magot ini menjadi sangat efektif gitu menghabiskan sampah organik bagaimana bu jadi magot itu kan asalnya itu dari petelur dari BSF ya jadi BSF itu apa bu semacam apa itu BSF itu adalah butterfly spider fly jadi dia tuh black spidernya yang menghasilkan telur-telur dari lalat itu tadi tapi berbeda dengan lalat yang hijau yang ada di itu oh beda jadi lalat BSF ini dia tidak menghasilkan bakteri yang merugikan dia malah menghasilkan apa itu namanya magotnya telur-telurnya dari BSF itu menjadi magot nah magot ini kadar proteinnya sangat tinggi dibandingkan dengan pakan tenag yang ada di pasaran gitu magot ini dikasih makanannya itu sampah-sampah organik contohnya apa bu contohnya misalkan yang ibu udah lakukan dikasih makan apa magot itu ya daun-daun daun-daun kemudian sawi kayak gitu sisa-sisa makanan sampah dapur bisa ya sampah dapur kayak misalkan tulang ikan tulang ayam dua oceans in-between us and a way for sure there's a gate I see there's a way for me now this one sits here and whispers things to me now I got the devil inside this one made a pig of me this wall is tribal my grinding door the heading pill the necktie on my bedroom door my conscience burning my eyes are too cuddled up with a heart condemned I should love you and I swear I do this one is Robin this one is true I'll be true I'm teaching nah kemudian berarti dengan begitu banyak keunggulan magot maka magot sebenarnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi bu ya iya seperti apa bu misalkan nilai ekonomis yang prospek ke depannya itu seperti apa sih bu nilai ekonomisnya prospek ke depannya nilai manfaatnya atau nilai ekonomisnya itu magot itu kan selain dari untuk bahan pangan bahan pangan bahan pangan ternak bahan pangan ternak itu juga bisa menjadi manfaatnya untuk kosmetik oh kosmetik bisa bahan dasar ya iya itu bisa di ekspor ke negara lain untuk ini bahan dasar kosmetik karena mungkin kandungan protein yang tinggi itu tadi harapan ibu nih dari tim ibu tim tema asri ini untuk ke depannya terhadap program tema asri ini jadi harapan kami istilahnya kita bisa sejalan dengan visi dan misi sekolah jadi istilahnya bisa bekerja sama dengan berbagai macam lembaga itu dengan apa bantuan dari apa kepala atau pimpinan kita untuk terus mendukung kegiatan apa yang kita apa yang kita ini yang kita lakukan gitu istilahnya dukungan yang dukungan yang nyata yang nyata dan perlu support lah istilahnya dari seluruh dari seluruh stakeholder ya baik itu siswa baik itu guru baik itu kepala sekolah semuanya mendukung dan bersemangat mari kita kalau memang ingin mengurangi masalah sampah ayo kita bergerak semuanya gitu mungkin itu saja dari saya untuk hari ini terima kasih mudah-mudahan becak mengodik tetap keren tetap menginspirasi kemudian bisa melahirkan program-program yang jempolan untuk SMA Negeri Satu Cuker terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh setelah melalui proses yang panjang akhirnya sekolah kami berhasil mengujudkan salah satu misinya yaitu sebagai sekolah yang bersih asri nyaman dan ramah lingkungan dan sekolah kami dinyatakan sebagai sekolah adiwiata Provinsi Jawa Barat Assalamualaikum Selamat siang Ibu Ika apa kabar? Alhamdulillah sedang apa nih? ini saya sedang mengecek tanaman yang ada di Taman Mural oke boleh wawancara sedikit Ibu? boleh oke masih bersama saya di Becak Mangodik ya kali ini saya akan wawancarai Ibu Ika Yanti Soliha sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan nah beliau ini kebetulan sebagai sekretaris sekolah adiwiata SMA Negeri Satu Citerap oke awal mulanya gimana sih Bu? sekolah ini bisa mengikuti sekolah adiwiata baik awal mula sekolah ini mengikuti kegiatan adiwiata adalah sekitar tahun 2020 saat itu ada pendaptaran mengenai sekolah adiwiata tingkat kabupaten oke kemudian kami mendaftarkan diri melengkapi berbagai administrasi karena untuk sekolah adiwiata sendiri itu banyak sekali perangkat administrasinya Pak Wira dan kami mengapa memberanikan diri menjadi salah satu sekolah adiwiata tingkat kabupaten karena sesuai dengan visi sekolah kita visi sekolah kita adalah peduli dan berbudaya lingkungan itulah yang memberanikan tim adiwiata untuk mendaftarkan diri menjadi sekolah adiwiata tingkat kabupaten lalu setelah mengikuti berbagai tahapan administrasi dimana tahapan administrasinya salah satunya adalah perangkat pembelajaran kemudian bagaimana pembelajaran itu bisa terintegrasi kemudian inovasi kemudian juga administrasi-administrasi lainnya maka kami ada verifikasi lapangan verifikasi lapangan apa itu Bu verifikasi lapangan kalau saya boleh tahu ya jadi verifikasi lapangan tersebut adalah kami kedatangan tim dari Dinas Lingkungan Hidup kebetulan saat itu sekitar tahun 2021 kami kedatangan tim dari DLH dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memeriksa jadi apakah sekolah kita itu layak atau belum layak menjadi sekolah adiwiata setelah kita mendapatkan penghargaan tingkat kabupaten sekolah adiwiata tingkat kabupaten Bapak Kepala Sekolah memberikan tantangan kepada kita mau gak nih kita meneruskan kepada tingkat atau jenjang berikutnya karena dalam sekolah adiwiata banyak sekali pemberajarannya terutama mengenai GPB LHS GPB LHS itu apa kira-kira gambarannya seperti itu dalam gerakan perilaku dan budaya lingkungan hidup di sekolah tersebut ada empat kategori yaitu kebijakan berwawasan lingkungan jadi di sini sekolah kita Alhamdulillah sudah memiliki visi-misi yang sesuai kemudian konsep KTSP-nya juga sudah terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran kemudian juga pelaksanaan kurikulum kemudian juga mengenai kegiatan lingkungan di mana kegiatan lingkungan di sekolah kita itu terintegrasi tidak hanya di akademik tapi non-akademik seperti kegiatan ekstra kurikuler yang berbasis lingkungan dan satu lagi sarana dan prasarana yang berbasis lingkungan itu yang kemudian diteruskan menjadi sekolah adiwiata tingkat provinsi dan Alhamdulillah pada Desember tahun 2022 kita mendapatkan penghargaan adiwiata tingkat provinsi Wah keren sekali Ibu keren-keren Saya ingin tahu gitu kaitan dengan pengalaman-pengalaman SMA Negeri Satu Citarep dari awal bukan sekolah adiwiata menjadi sekolah adiwiata tingkat kabupaten dan Alhamdulillah tadi Ibu sudah sebutkan bahwa masuk ke tingkat tingkat provinsi Tingkat provinsi Iya Silahkan Ibu Alhamdulillah banyak sekali Pak Wira pengalamannya terutama bagaimana kita merubah perilaku di Habit Habit Iya karena kegiatan adiwiata itu adalah kegiatan yang partisipatif Artinya tidak dilakukan oleh tim saja tapi dilakukan oleh semuanya Seluruh Seluruh Yang berkaitan dengan SMA sini Iya Jadi ada perubahan perilaku di mana siswa mulai bisa memilah mana sampah yang termasuk organik sampah anorganik kemudian memanfaatkannya kemudian perilaku hidup sehat perilaku hidup bersih dan juga mengenai bagaimana tata kelola manajemen di sekolah kita kemudian pengalaman yang sangat menarik bagi kami dalam sekolah adiwiata ini adalah kita bisa didampingi oleh berbagai mitra Pak Wira di mana mitra-mitra tersebut ternyata memberikan banyak edukasi kepada tidak hanya sebagai siswa juga diberikan edukasi kepada guru-guru Oke oke luar biasa sekali pengalaman yang didapatkan oleh SMA ini ya Bu kalau menurut saya tadi yang Ibu jelaskan itu adalah pengalaman-pengalaman yang sisi baik nih nah kan kadang-kadang kita dalam menjalankan sebuah program itu ada kendala ada tantangan ya jadi kendala apa yang dihadapi oleh tim adiwiata SMA Negeri 1 Citrep nih untuk menuju sekolah adiwiata tingkat provinsi itu silahkan oke kalau menurut kami sering dari berbagai sharing ya tantangan terbesarnya itu adalah komitmen jadi tantangan terbesar adalah mengedepankan komitmen diantara kita semuanya sehingga kegiatan perilaku hidup bersih perilaku hidup sehat dan itu bisa terus berkelanjutan jadi komitmen dari semua pihak sangat berpengaruh agar sekolah ini bisa terus melaksanakan program-program baik dari sekolah adiwiata oke tadi kita sudah banyak berbicara bu kaitan dengan SMA Negeri 1 Citrep yang dinobatkan sebagai sekolah adiwiata tingkat provinsi dari awal mula bagaimana mengikuti sekolah adiwiata tingkat kabupaten kemudian naik ke tingkat provinsi kemudian pengalaman-pengalamannya kemudian kendalanya nah yang mau saya tanyakan selanjutnya dan mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya itu kaitan dengan trik-trik apa kiat-kiat apa nih dari SMA Negeri 1 Citrep dan motivasi apa nih supaya bisa dicontoh oleh sekolah lain supaya bisa menjadi sekolah adiwiata silahkan ibu ya kiatnya adalah bagaimana kita terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua sifitas akademik di sekolah kita karena seperti tadi saya sampaikan bahwa adiwiata ini adalah sebuah kegiatan yang partisipatif jadi semua pihak harus bisa merasa berperan dan merasa bertanggung jawab untuk terserenggaranya kegiatan dari kegiatan adiwiata ini kemudian kami juga berpikir bahwa yang kita inginkan itu bukan hanya sebuah penghargaan sebagai sekolah adiwiata tingkat provinsi adiwiata tingkat nasional atau mungkin adiwiata tingkat mandiri tapi yang kita harapkan adalah bagaimana perubahan perilaku dari semua sifitas khususnya siswa itu bisa terinfluence dengan baik setidaknya ketika semua siswa memiliki bagaimana perilaku hidup yang baik dia akan menularkan kepada keluarganya kepada lingkungannya sehingga di Indonesia ini akan tercipta generasi-generasi yang sadar dan berbudaya lingkungan hidup luar biasa gak salah bahwa SMA Negeri 1 Citarab dinobatkan sebagai sekolah adiwiata tingkat provinsi oke demikianlah wawancara kita bersama Ibu Ikayanti Soliha MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Sekretaris Sekolah Adiwiata di SMA Negeri 1 Citarab semoga bulan kita tadi bisa menginspirasi dan terima kasih sampai ketemu lagi di Becak Modik selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Wiragung SPD sebagai Ketua Tim Pengelolaan Sampah SMA Negeri 1 Citarab tujuan kami mengelola sampah di SMA Negeri 1 Citarab salah satunya adalah untuk memfasilitasi Sekolah SMA Negeri 1 Citarab sebagai Sekolah Adiwiata Tingkat Provinsi untuk mengurangi jumlah sampah sampah yang ada di Citarab terutama sampahan organik nah kami memiliki program salah satu adalah Bank Sampah bagaimana Bank Sampah tersebut bertujuan untuk mengubah nilai sampah yang tadinya tidak bernilai menjadi punya nilai ekonomis jadi siswa punya semangat untuk mengubah sampah yang tidak bernilai menjadi punya nilai ekonomis yang cukup bisa buat jajan misalkan atau bisa buat keperluan yang lain kami dari PT Indusemen Tunggal Perakarsa TBK berkomitmen terhadap kepedulian terhadap masyarakat di sekitar pabrik kami yaitu di Plen Citarab salah satunya itu dengan program CSR yaitu program sekolah adiwiata dimana SMA Negeri 1 Citarab ini kita pilih sebagai untuk program sekolah adiwiata yang akan kita dampingi nantinya jadi bentuk dari kerjasama perusahaan kepada sekolah adalah sebagai pendampingan dimana nanti pun juga akan memberikan membentuk komunikasi komunikasi yang baik antara perusahaan dan instansi pemerintah lainnya harapan kami kepada SMA 1 Negeri Citarab ini bahwasannya kegiatan lingkungan ini tidak hanya berhenti di program sekolah adiwiata tanpa dengan program sekolah adiwiata pun SMA 1 Negeri Citarab tetap berlanjut dan tetap berkomitmen untuk kegiatan lingkungannya ke depan karena alam sekitar ini tidak kita wariskan kepada adik-adik atau anak cucu kita nanti dalam keadaan buruk tapi kita akan memberikan dalam keadaan yang lebih baik nantinya diharapkan sekolah juga bisa memberikan kesuksesan untuk murid-murid bisa membawa kegiatan ini menjadi habit baik di luar sekolah nantinya terima kasih semangat SMA Negeri 1 Citarab sampai menjadi sekolah adiwiata percontohan yang terbaik terima kasih demikianlah peliputan program unggulan dan ciri khas dari SMA Negeri 1 Citarab semoga dapat menginspirasi dan menghibur pemirsa Beca Mangodik Beja-beja carita numampat sarang obrolan nungadidik semoga dunia pendidikan semakin gemilang sampai jumpa di Beca Mangodik selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih.